Intro Top skor sementara Piala FF 2020 Safavir Asit tidak memandang ada tim yang istimewa di grup B Namun sebelum kita bahas, tolong subscribe channel ini Biar tidak ketinggalan info terbaru seputar Timnas Indonesia Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut Ia menyebut level Timnas Indonesia dan Vietnam Yang merupakan pesaing terkuat Malaysia di grup B setara Laos Ia menilai jika Harimau Malaya menjalankan instruksi sang pelatih Tan Cheng Ho Secara benar, Timnas Malaysia akan meraup hasil maksimal di setiap laganya Bagi saya, tim manapun termasuk Vietnam, Indonesia dan Laos sama saja Kami bisa melakukan sesuatu, mendapatkan hasil yang baik asal mengikuti instruksi pelatih Kata Safavir Asit dilansir dari Stadium Astro Saya tidak fokus pada kemampuan individu seseorang, kami fokus pada semangat tim Formasinya bagus, saya berharap rekan-rekan bisa mengikuti sambungnya Safavir Asit menjadi bintang kemenangan 4-0 Malaysia atas Laos pada Kamis 9 Desember Pemain Jordal Tazim itu mencetak hat-trick setelah mengemas gol pada menit ke-7, ke-3, ke-4 dan ke-8, ke-6 Malaysia selalu memenangkan dua laga awal grup B Sebelum menghajar Laos 4-0, Malaysia menembangkan Kamboja 3-1 Selanjutnya, Malaysia akan menghadapi hujan berat kalau berjumpa Vietnam pada lanjutan fase grup Jika menang, satu kaki Malaysia sudah tiba di semifinal Piala AFF 2020 Jelang menghadapi Vietnam, Safavir Asit mengaku Tengah fokus menatap partai big match kontra juara bertahan Vietnam Menurutnya, tim sekuat apapun bisa dikalahkan Asalkan ia dan rekan-rekannya menurut dengan arahan pelatih Saya tidak fokus pada individu, saya harus fokus pada persiapan dua hari ke depan menghadapi Vietnam Lanjut, Safavir Asit Bagaimana pendapat kalian? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!